cara membuat garis miring di cell excel contohnya seperti ini nah langkah pertama kita sediakan dulu tabelnya seperti ini selanjutnya kita klik di bagian cell yang ini lalu di keyboard kita tekan ctrl angka 1 nah setelah muncul tampilan seperti ini permacile pilih di bagian border dan pilih garisnya garis miring yang ini seperti ini lalu klik di bagian ok nah tab selanjutnya kita ketik klik 2 kali lalu kita ketik atau bisa juga kita ketik di bagian ini misalnya saya ketik disini nama lalu tekan alternatif enter lalu disini nip seperti ini, nah di bagian nip ini kita buatkan spasi biar seperti ini selanjutnya kita tekan enter hasilnya seperti ini terus di bagian kolom ini kita tepakan psikosor disini lalu kita tekan ctrl angka 1 pilih di bagian border dan pilih garis miring seperti ini lalu klik ok tab selanjutnya kita bisa klik di bagian ini lalu kita ketik disini tempat lalu tekan alternatif enter dan disini tanggal lahir seperti ini nah di bagian tanggal lahir ini kita buatkan spasi seperti ini ya ya lalu tekan enter nah hasilnya pun seperti ini oke semoga bermanfaat jangan lupa like, share, dan puluh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati